Intro Otomatik anaknya aku nanggung Jadi gara-gara makan buah Buah ini kan Makan buah ini Akhirnya menyatu ke dalam tubuh dan darah Adam dan awam Akhirnya kan Perhubungan akhirnya mengandung punya anak Anaknya kan mengandung buah yang dimakan itu Sekarang yang dimaksud dosa waris itu apa? Kan yang diceritakan ini dosa Bukan tanggungan yang makan-makan itu Kan dosa, benar enggak? Kan katanya dosa Berarti dosa itu apa dosa? Akibat buah pengetahuan baik dan jahat itu Siapa yang melakukan perbuatan itu? Ya Adam dan Hawa kan Nah Adam dan Hawa kan Nah apakah anaknya menanggung kesalahan itu? Perbuatan itunya Tapi konteksnya ini Buahnya ini yang bermasalah Yang menjadikan masalahnya adalah buahnya ini Loh kok Buah itu enggak? Apa salahnya buah itu? Yang dinilai itu Yang salah itu buahnya Atau perbuatan Adamnya? Begini Pelanggarannya di Istilahnya gini ya Tuhan kan sudah memberikan free will ya Kebebasan untuk Adam dan Hawa Untuk memakan apa semua yang ada di Di Eden itu Ya Mereka sekarang ini jangan kau makan Kalau kau makan ini kau akan mati Gitu loh Nah Istilahnya begini Karena Adam dan Hawa melakukan itu Seotomatis anak-anaknya akan menanggung mati juga Ya karena dosa itu adalah maut kan? Iya Ya Sekarang saya tanya Adam punya kesalahan tidak? Apanya? Adam Adam punya kesalahan tidak? Kesalahan Karena Karena kesalahan itu kan Dia dihukum Dia dihukum kan? Betul enggak? Ya karena Masalahnya itu Bukan masalah kesalahannya saja Buahnya itu yang Gitu loh Oh buahnya Sekarang buahnya yang salah juga? Buahnya yang salah? Buahnya ini kan Beda jahat Gitu loh Gue pengetahuan beda jahat kan? Pak Perbeki jarikannya dulu pak Aduh Bapak suaranya putus-putus Tidak jelas ya Bagaimana ini Enderangkinya Ya Coba Bapak jangan goyang-goyang Bapak Stay disitu Posisinya Coba Bapak baca Roma Coba Roma Kenapa Adam dianggap Berdosa disitu? Kenapa? Bapak baca Roma 5 19 Roma bapa? Roma 5 19 Kita sama seperti oleh ketidaktaatan Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi berdosa Jadi apanya yang dinilai disitu? Buahnya apa ketidaktaatannya? Ketidaktaatannya itu? Ya iya Berarti kesalahannya Kesalahannya Adam Dia tidak Tidak taat kan? Iya betul enggak? Bener enggak? Betul 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 Berarti bukan karena buahnya ya? Karena ketidaktaatannya ya? Nah sekarang saya tanya Adam Dia bersalah Iya enggak? Mhm Karena tidak taat Terus kenapa harus turun kepada Dananya Tidak taat Itu kan menjadi hukum ketetapan Hukum ketetapan Nah ini Ini ketetapannya ini 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 ketetapan ini Ketetapan Tuhan ini ya Anak Tidak akan Turut Menanggung Kesalahan Adam jatuh dalam kesalahan Karena tidak taat Ya harusnya ditimpakan Itu kepada Adam Kenapa semua manusia Harus juga menanggungnya Ini Roma itu bertentangan Dengan ini nih Nah gini 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 Gimana Gimana Bagi orang Kristen ya Ya kan Ini bisa Oh ini ayat ini Tentang dosa ini Kita paham Gitu loh Jadi yang Yang ditekankan Pada dosa waris ini Bukan hanya Perbuatannya Tapi masalah Oh berarti Ucapan Paulus itu Salah tadi Kepada jemaat Roma itu Salah Terus karena Saya pengikut Yesus Bukan Saya pengikut Yesus Saya percaya Oh Bapak tidak Percaya Paulus Ya ya Percaya Nah terus Ucapan Paulus tadi Kepada jemaat Roma itu Tidak dipercaya Itu kan Paulus kan Menjelaskan Tentang Istilahnya ya Tentang firman Istilahnya itu Dia menginjili kan Mengkorbain Istilahnya itu Dakwa lah Kan seperti itu Kalau dia Dakwa berarti Apa yang dia sampaikan Itu Tidak benar Bukan Karena dia kan sudah Gini Terus bagaimana Dan bagaimana Jadi sama Saya ulangi ya Roma Roma 5 Nomor 9 Jadi sama Seperti Oleh Ketidaktaatan Satu orang Siapa satu orang Disini pak Adam Adam kan ya Semua orang Telah menjadi Berdosa Berarti Orang berdosa Gara-gara Adam Ketidaktaatan Siapa Adam Tapi bukan Bukan dosa Adam Nah Berarti kan Kesalahan dia Karena tidak taat Kan Ya Bukan dosa Kejahatan Dosa kejahatan Yang seperti Ngerampok Bukan beda Iya Iya Gak jadi masalah Nah ketika Dia melakukan Kesalahan Anaknya harus Menanggung Anaknya Adam Kesalahannya Gak nanggung Tapi dosanya Dosa dari Buahnya itu Paham ya mas Gimana itu Gimana itu Gimana itu Gimana itu Gimana itu Kesalahannya tidak tanggung Dosanya ditanggung Gimana itu Gini 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 Buat dosa Oke Anak Tidak akan Menanggung Kesalahan Ayahnya Makanya tadi Saya tanya Kecuali Bapak sudah Tidak percaya Paulus lagi Ya boleh lah Tapi Paulus Dengan tegas Mengatakan Adam Itu Salah Tidak Menyanggung Nyinggung Soal Buah Karena Tidak Taatnya Dia Oke Jadi gini Kalau yang di kejadian Itu kan Ketika Adam dan Hawa Apa namanya Cusat sama ular Bermusuhan Kalau manusia Lihat Ular Lihat manusia Dia akan mematotumit Sedangkan Manusia Kalau ketemu ular Dia akan merumuhkan Kepalanya Dan memang Seperti itu Gitu loh Ya kan Bermungannya Jadi Musuhnya kan Dikutuk sama anak cucunya Berarti kan gitu Itu kan Dikutuk anak cucunya Kan mengutuk kan Anak cucumu Jadi anak cucu Berarti ada hukum Ada hukum Kutuk lagi Ya itu yang dimaksud Kutuk itu Maksudnya hukum Dia karena Tuhan marah kan Akhirnya dia dikeluarkan Di kutuk Nah gitu loh Tapi Namanya Tuhan Tuhan sudah mempunyai hukum Jadi Mungkin Apa Keinginan orang Musli Tuhan kan Maha penguasa Nah gitu loh Tapi contohnya Saya akan analogi begini Kalau masalah hukum Ketetetapan Tuhan ya Contohnya seperti gini lah Seperti kita di Indonesia kan Ada ibu Siapa itu yang mencuri singkong Dilaporkan polisi Itu kan tetap diproses Walaupun dibebaskan Tetap diproses Bukan langsung dibebaskan Kalau Langsung dibebaskan Polisi itu menyalai undang-undang Negara menyalai peraturan Tetap disidang Tapi disidangannya Dibebaskan Seperti itu loh Apa hubungannya Apa hubungannya Orang curi singkong Dengan Yesus Yang mewariskan Dosa waris Analogi Analogi Karena kan banyak muslim Yang mempertanyakan Tidak nyambung pak Coba lihat ini Ini bapak Perhatikan ini Sebenarnya gampang sekali Ini ya Adam itu berdosa Ini ini Adam itu dianggap Berdosa ya Betul gak Berdosanya karena apa Karena dia tidak Karena tidak Tidak taat Betul gak Betul kan Adam berdosa Karena dia tidak taat Karena dia tidak taat Satu orang ini Adam ini Semua orang Menjadi orang benar Iya kan Berdosa Berdosa Iya Nah Satu orang Akhirnya Kena ke semua orang Ini kan Ini kan yang dimaksud Dosa waris Betul gak Betul Nah Pertanyaan saya Harusnya Ini kan bertentangan Dengan Yes kill yang ini 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 Ya Ayah Tidak akan turut Menanggung Kesalahan anaknya Paham Saya paham Itu Itu yang dimaksud Paham ya Yang dimaksud Dosa perbuatan Itu apakah yang dilakukan Apa yang dilakukan Adam tadi itu Kesalahannya apa Yang di Apa kesalahan Adam Yang dianggap berdosa itu apa tadi Yang di Roma Ini loh Poin Poin yang ditekankan ini adalah Buat pengetahuan baik dan jahat Itu yang ditekankan Poinnya disitu Jadi bukan karena Perbuatan kesalah Adam Atau Atau Hawa Anak-anak Menanggung Dosa itu Tapi Maksudnya gini Intinya itu Buah itulah Maksudnya manusia itu menjadi Tahu Bisa membedakan keburukan Dan mana yang baik Mana yang buruk Apa Akhirnya Itu akhirnya manusia kan Bisa berbuat jahat Mana yang baik Mana yang buruk Apa hubungannya Mana yang baik Mana yang buruk pak Ini kan tidak ada Sangkut pautnya Dengan Buah pengetahuan Tidak ada sangkut pautnya Yang dipersoalkan Di dalam ini Ketidak taatan Ketidak taatan Dari Adam Kok lari ke buah Buah itu hanya Objeknya saja Itu tidak usah Dipersoalkan Buah itu hanya Ujian saja Buat Adam kan Iya kan Ujiannya Menurut Paulus Kecuali bapak sudah Tidak percaya Paulus ini Ya buah itu Tinggalkan aja Buah itu ini Karena Oleh Ketidak taatan Satu orang Semua orang Menjadi orang Berdosa Jadi Adam itu Iya kan Betul tidak Jadi tidak ada Sangkut pautnya Dengan buah Nah sekarang Sekarang Orang Orang tua yang salah Anaknya gak boleh Menanggung kesalahan Jadi sekarang Bapak bertumpu Kemana ini Mau bertumpu Ketulisan Paulus Atau Ketulisan Di perjanjian lama Yang mana Bapak mau ikuti Dia menjelaskan Tentang garis besar Gitu loh Bagaimana Kalau Paulus itu Kalau saya Baca itu kan Dia Garis besarnya Dia hanya mengambil Poinnya Tidak Bukan Poin itu yang Diambil poinnya Poinnya kan memang Tidak taat Seperti Bapak sudah Bapak sudah Mulai mengarang bebas Kayak yang Yang tadi ini Mengarang bebas ini Berdasarkan pemahaman Alkitabia Kalau saya bilang Karena saya kan Mana dalil alkitabianya Apanya Loh Gini Mana dalil alkitabianya Ini sebenarnya gak perlu Eksegesis Ini gak perlu pemahaman Ini sederhana saja Memahaminya ini Ya Pemahamannya Dia umumnya Mana umumnya Yang umum mana Ini umum Khususnya mana Tidak taat Bener kan Apa namanya Kan diperintahkan Untuk tidak memakan Pengatuan baik dan jahat Tapi Ya makanya Dia tidak taat Ya Makanya dia berdosa Ya kan Sekarang yang ditulis Paulus apa salah Kalau memang Adam dan Hawa Tidak taat Bertentangannya Jelas bertentangan Dengan Yeskiel Ketika Paulus mengatakan Bahwasannya Gara-gara dia makan Dan gara-gara tidak taat Maka semua orang Menjadi berdosa Artinya Seluruh anak Terlalu percaya Dengan Paulus Lalu Tidak lagi percaya Dengan Tuhan Di perjanjian lama Yang mengajarkan Tentang Tidak ada Dosa waris Begini Bang Gini Kamu baca ayat Yang kita gak Sepotong-sepotong Kita Oke Silahkan cari ayat yang lain Silahkan Mana ayat yang lain Kalau Abang mungkin carinya Kan comot sini Comot sana Comot sini Terus digabung-gabungin Padahal itu kontennya Berbeda-beda Jadi gak bisa seperti itu Kalau membaca Alkitab Gitu loh Jadi Memang banyak 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 orang Mungkin yang imannya Mungkin dia Banyak Kalau dengan Seperti ini Kalau saya gak akan Bingung Gitu loh Karena saya Memang Dari tadi kan Saya cuma minta Bapak nerangkan Tadi sudah pindah ke buah Disalahkan buahnya Saya sudah bilang Buahnya bukan Kecuali Bapak Salahkan Paulusnya Terus bilang sekarang Paulus Bicaranya umum Ya kan Tadi kan Yang merubah-rubah pikiran Itu Bapak gitu Saya menunjukkan data Menunjukkan dalil Iya kan Terus Bapak sekarang Bilang saya comot-comot Itu gimana Nah sekarang Bapak Saya tunjukkan dalil Ya Saya gak apalah Alkitab Saya gak apalah Cuma saya paham Bang baca Saya paham Gitu loh Dan dari awal Saya sudah bilang Saya bukan Bukan ahli teologi Bukan 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 Oke Kalau begitu Saya pikir Saya pikir Berarti kesimpulannya Apa yang disampaikan Paulus itu Bertentangan Dengan apa yang Diajarkan Tuhan Di perjanjian lama Begitu aja gampangnya Kecuali Bapak bisa bawa dalil Bisa bawa bukti Bahwa Oh ternyata Boleh Dosa waris itu ada Itu kan asumsi Betul tidak Asumsi bagaimana Dari tadi Sekarang apa Pembelaannya Apang kan Apang kan Apang kan Bukan Seluruhannya itu Nanti Sama bisa Baca yang Dipaulus Apang saya rasa Apang bisa Membedakan Cuma karena Apang hanya Ingin bermain-main Sehingga Apang kutaati Ayat itu Saya paham itu Paham Membedakan Justru karena Saya paham Dan saya bisa Melihatnya Dan saya paham Disitu perbedaannya Yang saya anehkan Bapak itu Merasa itu Tidak ada perbedaan Pertama dulu Saya tanya Konteksnya yang Kayak bagaimana Saya tanya aja Konteksnya Coba jelaskan Konteksnya Kayak bagaimana Silahkan Apang kan bilang Apang paham Apa yang di Ucapan yang Iya Iya yang saya jelaskan itu Bahwa kesimpulannya Berarti Paulus Yang mengajari Orang Kristen Untuk Pewarisan dosa Dan itu Bertentangan Dengan perjanjian lama Yang mengajarkan Bahwa tidak ada Dosa waris Pewarisan dosa itu Tidak ada Nah sekarang Tinggal pilih Bapak mau ikut Paulus Atau mau ikut Tuhan di perjanjian lama Kenapa Karena Karena Yesus Lahir Dan sebagai jurus lama Otomatis Saya bukan Pemimpin Kristus Oh berarti Tidak ikut Tuhan perjanjian lama Loh Perjanjian lama kan Ya tetap Itu kan sama aja Itu kan runtutan Runtutan peristiwa Runtutan peristiwa Dan nubuatan Sekarang Si A Si A bilang Ada Ada dosa waris Si B bilang Tidak ada dosa waris Bapak mau pilih yang mana Itu karena Gini Bang Apa yang cuma Hanya Ngomot-ngomot Bang Gitu loh Bang Saya tunjukkan dalil Saya tidak Comot-comot Memang itu tertera Di situ Saya bukakan Tawarik Saya bukakan ulangan Saya bukakan Yes KL Saya bukakan Roma Tulisan Paulus Kok dibilang Comot-comot Karena kontek-kontek Yang disampaikan Sama Paulus Yang disitu kan beda Apanya beda Makanya saya tanya Dari tadi Bedanya dimana Bukankah tadi Saya sudah benarkan Dosa Karena kesalahan Adam Karena tidak taat Maka itu Dianggap kesalahan Kemudian itu Dianggap dosa Bukan karena buahnya Tadi Bapak Cuman fokus ke buah-buah Buahnya Kenapa buah itu Apa salahnya buah Berarti Anda Melawan lagi Pengajaran dari Paulus Kalau Anda Melawan lagi Pengajaran Paulus mengajarkan Adam itu bersalah Bukan karena buah Seperti yang Bapak terangkan Adam bersalah Karena ketidaktaatan Iya kan Ya Bukan karena buahnya Nah Berarti yang salah itu Perbuatan siapa berarti Perbuatan Adam Adam punya anak Tidak Ada Setuju Dia wariskan tidak doanya Dia wariskan tidak dosanya Saya setuju Dia wariskan tidak dosanya Tidak bisa diwariskan Tidak masing-masing Saya setuju Berarti Dosa tidak bisa diwariskan Berarti ikut perjanjian lama Berarti Ya kan Gini-gini Kita sebetulnya Kok gini-gini Gini Gini Kan Saya percaya Injil Apa Dan injil Gitu loh Ya dua-duanya injil kan Makanya satu buku kan Kecuali satu dibuang Kan tidak Kalau Dua-duanya menjadi satu Namanya Alkitab Ya iya Makanya saya bilang Ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Tulisan Paulus Di perjanjian baru Tapi kan Bapak masih Percaya perjanjian lama kan Makanya tidak dipisah Masih satu buku Nah saya tanya sekarang Bapak pilih yang mana aja Biar cepat ini Mau pilih perjanjian lama Yang tidak Ada dosa waris Atau tulisan Paulus Kepada jemaatnya di Roma Tulisan Paulus Oh itu tulisan Paulus Bahwa ada dosa waris Paulus yang mananya Jemaat di Roma Gini-gini Saya percaya Oh gini-gini Iya saya Oh percaya Alkitab Ya Bapak Bapak percaya Alkitab Alkitab yang mana Kan saya sudah bilang Di Roma Paulus bilang Ada dosa waris Di perjanjian lama Tidak ada dosa waris Bapak bilang Percaya Alkitab Berarti Bapak percaya Dua-duanya Yang mana dong Kan beda Dua-duanya beda Satu bilang A Satu bilang B Gini Karena gini Bang Gini-gini Gini terus dari tadi Bapak ini Gini-gini Maksudnya gimana Coba Maksud si Paulus Itu adalah Maksudnya gimana Menarik Peristiwa ke Adam dan Hawa Sedangkan yang diulangan Itu kan dia Mengatakan bahwa Itu kan dosa perbuatan Dosa perbuatan Biasa gitu loh Dosa perbuatan biasa Bukan dosa yang Dari awal Si Adam dan Hawa Perbuat gitu loh Jadi itu kan Bapak itu Bapak itu ada dosa warisnya Tidak Bapak 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 Ada dosa warisnya Bapak Nggak Dosa warisnya Bapak Sudah ditebus Iya sebelum ditebus ini Ada dosa warisnya Nggak Sebelum Ada tidak Bapak dosa warisnya Jangan bicara ditebus dulu Anggap saja belum dibaptis Ada dosa warisnya Tidak Saya ada dosa warisnya Tidak Gini Gini lagi Gini lagi Gini lagi Gini lagi Gini Gini aja biar cepat Bapak pilih yang mana gitu Biar jelas gitu Itu kan sudah jelas Paulus Mengatakan di Roma Gara-gara Adam Perbuatan Adam Tidak taat Makanya dia Dia apa Dosanya Tersebar ke manusia Yang lain Kepada seluruh manusia Aduh Bapak jaringannya Perbaiki dulu Itu gampang saja itu Pak Pertanyaannya gampang saja itu Pilih yang mana Punya Paulus Atau punya perjanjian lama Sebagai orang Kristen Saya lebih paham Alkitab gitu loh Paham Karena Tadi Bapak bilang Tidak Bapak tadi bilang Saya yang lebih paham Alkitab Nggak maksudnya Lebih tahu ayat-ayatnya Tapi kalau memahami Mungkin saya lebih paham Oh saya Tapi bagaimana Bisa paham Bapak Tidak tahu Alkitabnya Baca Tekstual Terus mengambil kesimpulan sendiri Tapi kalau Sekarang saya minta Bapak Tunjukkan ayat Alkitab Yang membantah pernyataan saya Tunjukkan Alkitab bukan untuk dibaca Sekarang Sekarang Bapak tunjukkan Ayat Alkitab Yang membantah pernyataan saya Coba Saya kasih Bapak Waktu cari di Alkitab Orang Kristen Itu dihasilkan Membaca Alkitab Untuk dimengerti Dan dipahami Makanya kita bisa Bisa membedakan Oh yang dimaksud Bagaimana Bapak bisa paham Kalau Bapak tidak tahu ayatnya Apanya Kalau saya baca Kan Bapak bilang Bapak bilang Bapak tidak tahu ayatnya Tapi Bapak lebih paham Betul nggak? Apal Kita kembali lagi Pak Ini yang melebar Roma itu Roma itu jelas kan Paulus mengatakan Dosa waris Gara-gara satu orang Ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi orang berdosa Gara-gara ketidaktaatan Gara-gara perbuatan Gara-gara dosa satu orang Semua orang menjadi orang Ini dosa waris Yeskil menyatakan Anak Masa Coba kita pakai logika aja Pak Anak baikan suci Yesus juga kan mengajari seperti itu Yesus Apa kata Yesus itu? Anak-anak Apa kata Yesus? Iya kan? Anak-anak tidak berdosa Tidak punya dosa Anak-anak itu Betul tak? Betul tak? Nah berarti sekarang Bapak mau pilih Ini ada tambah satu lagi Pembantu dari perjanjian lama Yesus Mau pilih Paulus Atau perjanjian lama Dengan Yesus Mau pilih yang mana? Itu kan sama dengan Istilahnya gini loh Ya namanya begini Sama aja dengan Kalau saya bertanya Anda ikut Allah Atau ikut Amat? Kan begitu? Kan begitu? Kalau apa yang Anda pertanyakan itu kan Anda ikut Paulus Atau ikut Perjanjian lama Dan pengajaran Yesus Makanya saya suruh Anda memilih Yang mana Pak? Gak ada pertentangan Gak ada pertentangan Gitu loh Karena kontennya Loh kok gak ada pertentangan Nah sekarang saya tanya Berarti ada dosa waris Apa tidak ada dosa waris? Ada dosa waris Itu makanya Dosa waris kan gini loh Ya makanya Kan saya mengenal Berarti Bapak ikut Berarti Bapak ikut Paulus Berarti Karena di ESK Kecuali Bapak bantai ESKL ini Bapak bantai Coba Apa? Ini ayat ini salah tidak ini? Gak salah Ayah tidak akan turut Menunggung kesalahan anaknya Gak salah juga Anak tidak akan Jadi yang benar yang mana? Ya saya jelasnya di ESKL Kalau memang ayahnya merampok Yang diukup ya ayahnya Anaknya gak ikut Loh kok merampok? Ini kan dikatakan kesalahan Gila Merampok apa? Itu kasarannya seperti itu Makan buah itu Makan buah itu dosa tidak? Gak dosa Makan Lihat gitu loh Makan buah dosa tidak? Secara manusia Secara manusia gak salah Kok secara manusia? Kisah terologi Menurut Menurut Paulus Makan dosa Makan buah dosa tidak? Mananya? Bapak ikut Paulus Atau ikut manusia? Bapak apa dulu? Kalau dimakan bojiru Ya gak dosa Tapi kalau Menyuri ya dosa tuh Yang ada makan itu Buah apa? Buah pengetahuan Baik dan jahat Nah dosa tidak Dia makan itu Dosa tidak Dosa tidak? Karena Sejak makan buah itu Dosa tidak Ya berdosa tidak Intinya dosa gak? Ya begitu Intinya dosa Tapi Nah dosa kan terus apa lagi? Apa lagi? Dosanya Kok gini-gini lagi loh? Gimana? Memutar balik-mutar balik Terus pertanyaannya Coba Paulus kan dosa Paulus kan Paulus mengatakan dosa itu Makan buah pengetahuan itu dosa Betul gak? Ya betul Nah dosa itu Harus ditanggung anaknya atau tidak? Gitu gini ya Bukan masalah Dosa itu harus ditanggung anaknya atau tidak? Dijawab dulu Kalau dosa Dosa perbuatannya ya Dosa istilahnya gini loh Lah Itu kan perbuatan Adam Mau dibagi bagaimana lagi? Iya Tahu Tapi kan begini Terus? Gara-gara makan buah itu Kok gini lagi? Gara-gara makan buah itu Manusia jadi tahu Mengetahui Apa? Istilahnya Kebaik apa? Keburukan dan keburukan Gitu Gak ada sangkut pautnya dengan buah itu Gak ada sangkut pautnya dengan orang Habis makan buah itu Gimana-gimana Gak ada sangkut pautnya Paulus mengajarkan Makanya saya ingat ini Ingatkan baik-baik ini Pak Paulus mengajarkan Karena ketidaktaatan Adam Dia mendapat Dia melakukan sebuah dosa Dosa itu karena perbuatan Adam Ketidaktaatan dia Karena dia ketidaktaatan dia Karena dosa dia Karena kesalahan dia itulah Maka semua manusia juga ikut berdosa Kan begitu pengajaran Paulus Itu mengambil poinnya Pak Sekarang mau di Paulus itu mengambil poinnya Pak Paulus itu mengambil poinnya Gitu Ya itu poinnya kan jelas Sangat jelas itu poinnya Paulus Adam berdosa Poinnya kan ketidaktaat Iya Adam berdosa tidak? Berdosa tidak? Berdosa kan? Berdosa? Iya Dia berdosa Karena tidak taat Dan itu kesalahan Dan itu perbuatan Adam Betul gak ini? Gini Ketidaktaatannya Gini kok gini-gini lagi Gini terus Bapak ini Coba Ketika Ketika misalkan Ketika misalnya Paulus sudah mengajarkan Perbuatan Adam Kesalahan Adam Ketidaktaatan Adam Maka itu Dan itu adalah Dosa buat Adam Pertanyaannya Menurut Bapak Dia turun tidak Perbuatan Adam Kesalahan Adam Dan dosa Adam itu Turun tidak ke anaknya? Perbuatannya mungkin Oke gini ya Oke Perbuatannya tidak turun Tapi akibatnya turun Anak Loh Berarti Berarti yang Yang Bapak bahas ini Dosa waris Atau akibat waris? Loh akibat dosa waris? Dengarkan Akibat waris Apa dosa waris? Kok akibat dosa waris? Akibat dosa waris Jadi gini loh Istilahnya gini loh Yang ditekankan ini Yang di waris itu Yang di waris itu apanya? Pengetahuan baik Dan jahatnya itu Dosanya tidak? Itu kan dosa Dosa seperti itu Pengetahuan baik dan jahat Ya iya Dibolak-balik juga Tetap dosa Pak Biar Bapak putar-putar Kata juga Lipat-lipat lidah Tetap dosa Yang turun itu Ke anak Iya kan? Nah sekarang Yeskiel mengatakan Orang yang berbuat dosa Yang berbuat dosa disini Siapa? Adam kan? Betul nggak? Orang yang berbuat dosa itu Atau kesalahan Tidak ditanggung oleh anaknya Kurang jelas apa perkataan dari Yeskiel itu? Kurang jelas apa Pak? Itu dosa perbuatan Makanya saya tanya Bapak pilih siapa? Ini solusi paling terakhir ini Mau ikut Paulus Yang mengajari tentang Karena satu orang berdosa Semua orang berdosa juga Atau mau mengikuti Bapak Tuhan diperjanjian lama Bahwa kalau ada orang berdosa Anaknya tidak ikut tanggung jawab Kan gampang? Tinggal pilih yang mana? Kayak gini Karena Apa namanya Fakta Manusia Fakta apa lagi? Fakta manusia berdosa akan mati Sampai kan pasti akan mati Kita akan mati semua Bang Iya kan? Itu perkataan Paulus lagi Terus apa hubungannya dengan dosa itu? Dosa waris tadi itu? Iya tuh Karena dosa itu kan manusia jadi mati Tapi kita harus bisa membedakan mas Dosa-dosa yang menyebabkan manusia menjadi mati Sama dosa perbuatan Jadi kalau dosa perbuatan seperti maling Mencuri Bapak ikut doktrin Makanya saya lihat nanti aja doktrinnya Bapak geser dulu Bapak ikut doktrin atau ikut Alkitab Bisa ikut Alkitab Nah bagus Nah sekarang Di dalam Alkitab Paulus mengatakan Aduh ini muter-muter lagi nih Ulang-ulang lagi nih Paulus mengatakan Adam bersalah Adam berdosa Adam melakukan kesalahan Perbuatan Adam Dia salah Dia berdosa Iya kan? Yeskiel mengatakan Orang yang berdosa itu Tidak boleh menanggung Dosa ayahnya Kurang jelas apa lagi tuh pak Makanya saya katakan Itu jelas pengajaran yang bertentangan Tidak bertentangan Tidak Karena yang dimaksud Tidak bertentangan Dosa keseharian Itu dosa yang dimaksud Yeskiel itu adalah dosa keseharian Dosa perbuatan Mana dia bilang Mana disini Coba Bapak Bapak cari dosa keseharian disini Saya bukakan layatnya ya Bapak mana disini dosa-dosa keseharian Mana kita cari keseharian ya Dosa-dosa keseharian Mana Dosa sehari-hari Mana Kita sebagai orang disini paham Bapak paham itu pakai dasar apa Pemahaman Bapak pakai dasar apa Dasar Alkitabia Tanya Alkitabia Ya mana Mana Alkitabia nih ya Mana disini sehari-hari Orang yang berbuat dosa Sehari-hari Mana nih dosa sehari-hari Gini Bang Apatunya Memang Gini-gini lagi Gak ditulis secara detik Bang Kita paham Karena kita Oh berarti ada Berarti ada ayat yang terhapus disini Terhapus bukan Bukan Tuhan memberikan firmanya Oh berarti Bapak Berarti Bapak menambah-nambahkan kata disini Tidak Dosa sehari-hari Tuhan memberikan firmanya itu Terus yang mana Dengan keadaan kita sebagai manusia Tapi Tuhan Tapi Tuhan memberikan hikmat Ketika kita membaca Kita kan berdoa dulu Bang Terus kita Kita gak paham Kita baca ulang Oh Oh jadi ketika Bapak Bapak berdoa Langsung disini muncul Dosa sehari-hari gitu Bukan Paham Yang dimaksud paham Jadi pemahaman Gini Bang Kalau Tanya Alkitab Pemahaman itu Alkitabia atau tidak Atau pakai perasaan hati Atau gimana Ini di teksnya ini Gak ada dosa sehari-hari nih Benda itu Tapi kita paham Itu dimaksud itu Bang Tanya orang Kristen semua Iya Bapak paham Bapak paham Yang dimaksud itu Dosa sehari-hari Tapi saya tidak lihat disini Tanya orang Bagaimana caranya Biar lihat dosa sehari-hari Seratus ya Tanya orang Kristen seratus Orang Kristen bisa tahu Oh ini yang dimaksud Dosa waris Oh ini yang dimaksud Dosa perbuatan sehari-hari Kita gak usah Gak perlukan Kita paham Bang Karena kita berhikmat Iya Bapak paham Pakai dasar apa gitu loh Ini saya pakai dasar Alkitabia Apa yang tertulis Apa yang tertera Bapak pakai Pemahaman bagaimana Pemahaman dari hikmat itu Kita paham Oh ini yang dimaksud ya Oh dosa-dosa itu Kita tahu Oh ada Ada calling call gitu Ada telepon masuk gitu Itu dosa ini gitu Gak bukan Bang Gini Nah gini ya Gini-gini gimana Coba sebantu dulu mungkin Oh iya silahkan Sebantu dulu Pak Jo Ini kan Ini kan ada dua pilihan Bapak ini Dalam pilihan itu Yang mana Bapak pilih Ikut Paulus Apa bukan Ini kan membahas Dosa warisan Kenapa Kenapa larinya Mengikut mana gitu loh Ini kan gak nyambung Jadi pertanyaannya Sesuai dengan Paulus mengajari Dosa waris Ya ya silahkan Silahkan Pak Syerah Ada empat orang Coba empat orang Ada empat orang Pak Syerah Masalahnya kan dia Anak orang Iya kan Anak orang bukan Gimana kan Ya kenapa Yesus anak orang bukan Dulu Bang Kita gak bisa langsung Yesus Salah orang bukan Bukan seperti itu Itu saya tahu Tujuannya untuk mengolok-olok Saya tahu Mengolok-olok gimana Iya saya tahu Saya tanya Bapak Dia itu anak orang bukan Kenapa Kenapa Anak orang bukan Yesus Yesus adalah firman yang dilahirkan Bagi anak manusia Saya tanya Bapak anak orang Ini kita ini ada empat orang Ini Itu Bapak hitungnya Satu dua tiga empat Empat orang Ada satu orang Menuhankan anak orang Ya Bagaimana itu Anak orang siapa yang di Tuhan Yesus itu orang bukan Bukan Oh bukan Ibunya Gini Gini Bang Apa Apa gini Ibunya orang bukan Ya Gini loh Karena konsep ketuhanan Gini Bang Ibunya orang bukan Ini Bang Pertanyaan itu bisa saya jawab Tapi Bapak harus memahami dulu Bapak Kristen Bapaknya gimana Kan simple jawabannya Ya tidak Itu aja kok Sebagai 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 apa Ya ya itu orang Apa Oke Wujud Wujud manusianya ya orang 32 tahun dia di dunia ini Kenapa Lama atau sebentar itu 32 tahun Kalau yang murahnya panjang ya Usianya Yesus Berapa baru dia naik Ke langit 33 33 tahun Tuhanmu di dunia ini Tuhan kayak gitu Tahu Bang Saya tahu Pertanyaan apa tujuannya untuk Memperolok gini Yang di dunia Ini adalah firmanya Kamu yang mengolok-olok Dia kalau gitu Jangan tuduh kami Anda yang mengolok Nah pertanyaannya Anda Pertanyaannya Anda Saya tanya Apakah dia manusia Orang Atau bukan Apakah pertanyaan itu Ih Inilah kadang-kadangnya Manusia apa bukan Firman yang jadi manusia Firman jadi manusia Berarti manusia Wujudnya manusia Wujudnya manusia 33 tahun di dunia ini Harus lengkap Jangan Harus lengkap Segala sesuatu Lengkap Bagaimana Harus gini Banyak Yesus manusia Iya Biar firmanya Harus lengkap Bagaimana Bagaimana Bapak ini Sekarang Menjawab aja Semua pelentak Berlintut Pertanyaannya Belicet-lincet Bang Saya jangkanya Anda tidak mengatasi Dia manusia Begitu Iya oke Bang Tanya lagi Ini dijawab Ustaz Alwan Ustaz Alwan dulu Menjelaskannya Yang ini saja Yang ganti topik lagi Manusia Tuhan itu Apa Yesus itu manusia Kan pak ya Begini Kita Sebelum Menjelaskan tentang Konsep klinitas itu Kita sudah bisa langsung jawab Oke oke Silahkan Silahkan Jadi Tuhan kami Kita ya Kita ya Bukan kami Itu kan terdiri Bukurah Akekat Allah Rokudus Ya kan Saya menganalogikan Apa Kalau saya menjelaskan Tentang ketuhanan Saya yakin Anda-anda Tidak akan paham Jadi saya akan Menganalogikan Dalam diri manusia Supaya bisa Dipahami manusia Ya kan Kalau saya Dikantan diri Dari tiga unsur Tubuh Roh Dan jiwa Tupuhnya Enggak ada Apa Rohnya enggak ada Ya Mati Jasad Kalau Saya ya Orang gila Aude gij Ya kan Jadi Apa namanya Ketika saya Berkata-kata ini Berkata-kata ini Untuk Abang Suara ini suara siapa? Suara Suara Abang Saya kan Jadi saya akan Membedakan Saya dan aku Saja Ya gitu aja Suara saya ini Dia menjadi Aku Ya kan Kalau saya ini Andai kata Katalah saya ini Tuhan Saya ini Tuhan Analogi Saya itu bukan Menyemakan Tuhan Dengan makhluk Atau apa enggak Analoginya itu Saya ini adalah Ya tahu Ya tahu ya Itu suara saya Untuk menjadi manusia Gitu loh Ya kan Yang menjadi Suara saya Yang disalip ini Adalah suara saya Tubuh dari suara saya Gitu loh Jadi ketika suara saya Ini berdoa Ya berdoa kepada Saya Gitu loh Ketika Jadi saya 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 gitu ya Saya 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 Begitu Kita harus memahami Bahwa Tuhan itu Maha kuasa Maha berkehendak Dan Maha sekalian Kita gak bisa Membatasi kehendak Tuhan Betul gak Betul kan Mungkin bisa Gak mungkin Tuhan kita terbatas Karena manusianya saja Bila gak mungkin Tapi kalau kita Kristen Mungkin Apapun Diri Kehendak Tuhan Sangat mungkin Dan itu Istahil Ya berarti Menurut Ya silahkan Nah Kan banyak Banyakan Nah Yesus itu berdoa Pada siapa Karena suara saya Iya Iya kan Ketika Yesus mengatakan Aku Apa namanya Saya mau gak apal Itu intinya begini Aku Bukan dari Kendaku Tapi dari Kendak Bapak Kalau saya Gak berucap Dia gak bisa Gak ngomong Istilahnya seperti itu Suaranya gak ada Jadi ketika saya Berkehendak Untuk berbicara Otomatis kan Baru suara itu ada Kan ada orang Berbicara dulu Baru berpikir Kan begitu Logikanya Orang kan berpikir dulu Berkehendak Baru terucap Kan seperti itu Itu konceptinitas Kalau yang saya pahami Logit-apologit Atau Biologi Saya gak tau Cuman saya memahaminya Secara gampang Seperti itu Oke Oke Sudah berarti ya Sekarang Yesus itu Manusia Apa Tuhan Saya tarik lagi Yesus itu adalah Firman Tapi kalau Firman Anda gak akan paham Jadi saya Ada lagi Yesus itu adalah Suara saya itu Perkataan saya Firman itu Oke Jadi Jadi Yesus itu Firman Yang menjadi manusia Berarti dia sudah Jadi manusia Firmannya Firmannya ini Firman jadi manusia Secara Berarti Sudah jadi manusia Kan Iya kan Sudah jadi manusia Firman menjadi manusia Berarti sudah Jadi manusia Firmannya kan Saya kan Saya kan ada Disini saya Itu kan Yesus Tapi saya kan Iya Iya Bukan Sekarang kita tinggalkan Logikanya Bapak dulu Firman Menjadi manusia Betul gak Betul Berarti Firman itu Berubah menjadi manusia Kan Begitu Iya betul Betul kan Iya kan Firman kan menjadi manusia Berarti sekarang Sudah jadi manusia Manusia yang suci Berarti Firmannya sudah tidak ada Karena dia sudah jadi manusia Karena gini Dia gak bisa dibisahkan Seperti itu aja Contohnya saya Tetap ada Tetap ada Kalau saya gak ada Saya jadi bisu dong Kan begitu Berarti tetap ada Dipisahkan dari Dari suara saya kan Bisu Oke Nah sekarang Berarti dia Firman Yang menjadi manusia Berarti dia Tuhan Karena dia Firman Sekarang saya tanya Suara yang saya keluarkan ini Siapa Saya atau bukan Suaranya Bapak Halo Ya suara saya Suara yang keluar Suaranya Nah Sama saja gitu Jadi Yesus ini adalah Perkataan Bapak Iya Iya Nah sekarang saya tanya Dia sudah jadi Firman kan Sudah jadi manusia kan Iya Nah berarti dia Posisinya masih Firman Atau bukan Tetap Firman dong Tetap Firman Katanya sudah jadi manusia Jadi manusia Jadi manusia Firman yang menjadi manusia Jadi kita gak bisa Kita gak bisa ya Memahami ketuhanan itu Dengan pemikiran kita Gak bisa Karena Kehendak Tuhan itu Tidak terbatas Ruang dan waktu Gak terbatas Apa yang dia Tidak terbatas Iya Tapi kan Yesus Yesus kan terbatas Bisa kita lihat Loh iya Bisa nya kan Nah Nah sekarang Dia Dia itu manusia apa Bukan Firman nya Firman nya dalam Wujud manusia Dia sudah menjadi Wujud manusia Berarti sudah menjadi manusia Berarti dia manusia sekarang Firman nya kan Iya kan Firman nya sudah jadi manusia kan Berarti dia manusia kan Misalnya begini Apa Apa itu Jadi kepompong menjadi kupu-kupu Betul kan Kepompong jadi kupu-kupu Masih kepompong gak kupu-kupunya Gak bisa analogi seperti itu Itu kan makhluk ya Itu kan analogi makhluk apa Ini analogi unsur Kalau saya kan Tuhan kan ada tiga unsur Jadi ini adalah Tadi kamu pakai analogi Bapak sebagai makhluk tadi Unsur Yang saya pakai analogi kan unsurnya Bukan Bukan Saya juga pakai unsurnya juga kan Saya pakai unsurnya juga Misal kepompong menjadi Kata menjadi itu kan berarti berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Bener gak Menjadi itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Bener gak Firman itu asalnya Firman Berubah bentuk jadi manusia Bener gak Nah ketika berubah bentuk Ini tetap model yang dulu gak Itu rahasia Tuhan Saya gak tau Karena saya gak anu Oh rahasia Tuhan Mister ilahi maksudnya Oh maksudnya Yang abang maksud seperti apa Bapak tadi bilang Dia berubah menjadi manusia Seperti kepompong Kalau menjadi Menjadi kupu-kupu Kan berarti berubah bentuk Dari Firman Berubah menjadi manusia Wujudnya jadi manusia Betul gak Jadi saya mengutus suara saya Ini analogi saya lagi ya Saya mengutus suara saya menjadi manusia Jadi Allah Perkataannya menjadi manusia Iya Nah kalau Dia sudah menjadi manusia Masih berbentuk suara gak Apakah di ucapan Yesus Kalau Tuhan gak berkehendak Jadi kayak saya ini Saya suara saja Masalah berkehendak Pak Bapak pakai analogi suaranya Bapak Suaranya Bapak Berubah jadi manusia Iya kan Bapak bilang begitu Nah Ketika sudah jadi manusia Masih Dia masih jadi suara Bapak gak Manusianya Suara saya pasti Kalau dipisah Saya bisu Kalau saya bisu Saya bisu Jadi gak bisa Berarti dia tidak menjadi manusia Iya Dalam Ketika datang dunia Dia datang berdalam bentuk Rupa manusia Gitu loh Tapi dia tetap Berarti Berarti Firman nya menjadi manusia Kok Paham tidak Bapak ini Kayaknya gak jambung Nah ini Bagi orang yang gak percaya Saya akan sulit banget Tapi kalau bagi saya Pak Joy ini Keasumsi larinya Jadi kalau Boleh berasumsi Berarti Analogi Mengenai dosa Dosa waris tadi Iya kan Bapak gak mau ikut Paulus Yang mana Bapak Mau kalau gitu Tadi sempat juga Saya dengar Bapak Bila gak mau ikut Paulus Di awal tadi Bicaraan saya Sama Bang Bang Afan Terus lari ke konteks Janganlah seperti itu Nanti kesannya itu Saya kok muter-muter Mata yang Yang muter-muternya Memberikan pertanyaan ini Iya Oke lah Kembali ke dasar Dosa waris tadi Maksudnya Tadi Sudah pusing dia Kembali ke dasar dulu Dosa waris Bagaimana ini Dosa waris Jadi kalau boleh berasumsi Jangan-jangan Ini dosa apanya Ini dosa hujat Menghujat Ini kurasa ini Kenapa Iya kan Gini aja Berarti 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 Berapa Bapak beranggapan Yesus itu Tuhan juga Gitu Meskipun dia jadi manusia Iya begitu ya Yesus adalah firman Firman itu adalah Allah Bersama-sama dengan Allah Ketika dia jadi manusia Firman itu masih ada Tidak pada dirinya Dalam diri Jelas Hakikatnya Allah Kita gak bisa menyelami Kuasa Tuhan Terus dengan pemikiran kita Gak bisa Cuman kita harus bisa Waduh Pak Jo Belum ada Islam Ini kami kan sudah ada Umat Islam Menjelaskan kepada Bapak Bapak karena tidak Mau tahu Tidak Mau dengar Atau bagaimana Kami sudah menjelaskan Dia itu Rasul Allah Bukan Tuhan Kami bilang Kenapa gak mau dengar Jangan mas Gini Masa kan punya kitab Kitabnya Pasti gak sinkron Gak sinkron Nanti kalau saya Sekarang begini Kalau Bapak mengikuti Yesus Benar-benar Pasti tidak ada Perdebatan kita ini Tapi karena Bapak ikut Paulus Jadi panjang Perdebatan Karena ajaran Paulus lain Dia menentang Ajaran Yesus Pak Saya lebih Kalau saya ikut Muhammad Saya lebih bingung Kenapa Bingungnya begini Dia menerima Wahyu gak Saksinya Semua goib Kan begini Ada Ada saksinya Ada Ibnu Mas'ud Misalnya Saksinya ada Gini Kita Kembali lagi dulu Sebentar Pak Serah Kita kembali lagi Oke Sekarang Ketika Yesus Disalib Yesus Disalib itu Yang Yang disalib itu Manusia Apa Tuhan Atau firman Firman Ketika Yesus Ketika Yesus Disalib Firman disalib Apa Manusia yang disalib Padahal tubuh Dari Iya Ketika Yesus Disalib Yang disalib itu Firman Apa Manusia Tubuh dari Sang firman Harus mengkap Tubuh dari Sang firman itu Firmannya juga Ikut disalib Gini Bang Kalau saya disalib Apakah suara saya Juga ikut disalib Iya itu 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 kan Tidak berubah Jadi manusia Yang saya tanya Kan tadi katanya Sudah berubah Jadi manusia Firman Sudah menjadi manusia Makanya Disitu menjadi apa sih Coba jelasin Apa maksudnya Menjadi disitu Nah Laginya gini ya Suara saya Meminyak Oh gini Ini jelas Memakai raga manusia Suara saya itu Masuk di dalam Tubuh manusia Berarti bersatu dia Berarti bersatu Berarti menjadi disitu Berarti bersatu Manusia dengan suara Kan gitu Oh iya Nah Berarti ketika disalib Firman itu tersalib Manusia juga tersalib Kan begitu Ya kita pakai logikanya Begini Manusianya yang disalib Contohnya Teman-teman Saya Kalau jadi abang Ya kan Jadi mau dipisah-pisah Gitu Sekarang Pak Joe Saya salib Udah Apalagi Mau bapak bilang lagi Itu lho Pak Seperti itu Jadi Pak Mamanya Kita harus memisahkan Jangan dipak Oh dipisahkan Oh ini Pak Dini Jadi seperti ini Sesuai dengan pemikiran kita Iya makanya kita tanya Jadi ketika dia disalib Yang disalib itu Kemangnya roh bisa disalib Ada-ada aja Pak Joe Firman nya bisa Firman nya disalib Tidak Firman nya disalib Yang tanya Yang disalib Gitu loh Gitu loh Maksudnya Yang disalib Istilahnya kan Perkataan Firman kan perkataan Yang disalib perkataan Iya makanya tadi saya tanya Firman menjadi manusia itu Menjadi disitu Apa dulu Jelasin Ya kan sudah saja Katanya menjadi Kalau menjadi Sepemahaman kami itu Kayak kepompong Menjadi kupu-kupu Iya Artinya berubah bentuk Dan itu tetap yang Dia yang itu Itu-itu juga Gak mungkin terbagi Menjadi dua Namanya kepompong Berubah menjadi kupu-kupu Berarti dia jadi kupu-kupu Yang kepompong yang tadi itu juga Nah sekarang Ketika Anda bilang Firman Menjadi manusia Berarti kan Harusnya disitu Firman itu Sudah menjadi manusia Sudah tidak ada lagi Firman Nah sekarang Bapak bilang Firmannya masih ada Nah sekarang Posisinya bagaimana itu Firman Katanya berubah menjadi manusia Ini menjadi apa Maksudnya disini Oke menjadi manusia Sebagian Sebagian firman Atau gimana Sepakat bahwa Tuhan itu Maha kuasa Maha segalanya kan Sepakat kan Sepakat kan Kalau Tuhan itu bisa berganda Apapun Sepakat kan Tuhan Maha segalanya Tapi tidak Tidak pantas Semuanya untuk Tuhan Tidak pantas Itu meng Nah Bapak Misalnya begini Misalnya saya tanya Pak Bapak menurut Bapak Tuhan Tuhan itu bisa segalanya Bisa Segalanya Apa yang dia Bisa berbohong Bisa berbohong Gitu Berbohong itu Berbohong itu Berbohong itu Berbohong Berarti bisa tidak Tuhan Kan Tuhan bisa segalanya Bisa berbohong tidak Tuhan Itu perbohong Tuhan itu Begini loh Iya Tahu Perbuatan jelek itu Berbohong Pertanyaan saya Tuhan bisa tidak Berbohong Tuhan Tuhan kami Tidak bisa berbohong Tapi kalau Tuhan Yang lain kan bisa Berarti Tuhan Tidak bisa segalanya dong Berarti ada yang Tuhan tidak bisa dong Tuhan tidak mengajarkan berbohong Iya pertanyaan saya Tuhan bisa tidak berbohong Sifat Tuhan itu lurus Kalau yang berbohong itu bengkok Berarti Tuhan tidak bisa segalanya Berarti Dia tidak akan melakukannya Karena itu adalah perbuatan yang keliru Nanti saya bilang Segalanya bisa bagi Tuhan Tapi ada yang tidak pantas bagi Tuhan Benar tidak Tuhan itu ada yang pantas bagi Tuhan Ada yang tidak pantas setuju tidak Iya setuju tidak Iya kan ya Tuhan tidak mungkin berbohong Iya kan Tuhan tidak mungkin disalib Atau bisa tidak Tuhan disalib Sekarang gini kan Tidak saya tanya dulu Tanya dulu ke Bapak Bisa tidak pantas tidak Tuhan disalib Pantas tidak Tuhan dicambuk misalnya Ini Bapak jawab dulu Bapak jawab dulu Tuhan bisa dicambuk tidak Jawab Mbak Kalau Anda kan Tuhan kan Anda kan memandang bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dalam satu hakikat Bahwa semua itu Tuhan itu turun ke dunia Tuhan ditambah Saya mau bahas itu dulu Bahas dulu pantas dan tidak pantas dulu Kita bahas dulu pantas dan tidak pantas Kan tadi Bapak bilang Tuhan bisa segalanya Berbohong bisa tidak Dosa waris ini tolong dibiut dulu lah Daripada dia ngomongnya gak jelas Bikin apa Diskusi ini jadi panas Oh iya iya Dosa waris ditahan dulu Iya jadi Jadi dosa Jadi itu Tuhan Kan Bapak bilang bisa segalanya Oke Tapi saya bilang Tuhan tidak pantas juga Untuk segalanya Bisa segalanya Tapi ada yang tidak pantas untuk Tuhan Contoh berbohong kan Tadi Anda sudah sepakat Iya gak Oke Tuhan tidak mungkin berdusta Iya kan Tuhan tidak mungkin ingkar janji Iya kan Betul gak Betul Karena dia Tuhan tidak Tuhan tidak mungkin Menyesal Atau pilu hatinya Kan tidak mungkin kan Tuhan tidak akan ingkar janji Karena Tuhan sudah menubuatkan tentang Yesus Firmanya menjadi manusia Dan harus mati di kayu sana Tuhan tidak ingkar janji Tuhan bisa takut tidak Tuhan bisa ketakutan tidak Tuhan Tuhan tidak menyerupakan Yesus dengan orang lain Karena Tuhan menepati janji Tidak Saya cuma mau tanya sifat Tuhan dulu Sebelum kita ke Yesus Tuhan bisa ketakutan tidak Begitu Bisa tidak Tuhan ketakutan Kan Tuhan tidak bisa berdusta Bisa dulu Kalau ketakutan bisa tidak Jadi Bang Bisa dulu Saya kan sudah bilang Bahwa Yesus adalah firman Istilahnya begini Tuhan Yesus Ini ini Kita ke sifat-sifat Tuhan dulu Biar kita faham ini Saya faham dulu Tuhan bisa segalanya Tetapi Tuhan tidak bisa Berbohong Karena tidak pantas Betul tidak Tuhan bisa ketakutan tidak Tuhan bisa ketakutan tidak Tidak tahu Kalau saya jawab Nanti apa kan Larinya Yesus ketakutan Kan seperti Tuhan Yang larinya ke sana Tidak Itu kan persangkaan Bapak Kok takut amat sih Biasa orang cuma tanya aja Kalau Tuhan pantas ketakutan Atau tidak Kita ke sifat-sifat Tuhan dulu nih Biar kita sepakat Biaran mahal penci Maksud segalanya Jadi tidak mungkin takut Betul gak Betul tidak Oke Oke Jadi Tuhan tidak mungkin takut Tidak mungkin hatinya pilu kan Saya tahu larinya nanti Yesus Tidak Tidak Bapak tanya ini sifat-sifat Tuhan dulu Kita sepakat dulu ini Ada logis saya ya Saya ini Tuhan Suara saya menjadi Tubuh Kemanusiaan dari suara saya itu Saya mau kita sepakat dulu Di sifat Tuhan Pak Sebelum kita nanti Habis itu kita bahas Yesus Tuhan tidak mungkin Pilu hatinya kan Tuhan tidak mungkin Hatinya pilu kan Bapak jawab dulu Sifat Tuhan ini Biar kita sepakat Tuhan bisa segalanya Tetapi Tuhan tidak pantas Berdusta Tuhan tidak pantas takut Tuhan tidak pantas Pilu hatinya Setuju? Tuhan tidak akan berdusta Karena Tuhan bukan penyesat Iya Tuhan tidak akan Ketakutan Dan Tuhan juga tidak akan Menyesal dan pilu hatinya Betul tidak? Mengajarkan kebaikan Dan sifat Tuhan itu Saya tanya Ini gampang ini jawabannya Iya apa tidak Pak Ini jawaban easy answer ini Jawaban mudah ini Tuhan tidak mungkin Hatinya pilu kan? Bentar Bukan seperti itu Anda kan bertanya sifat Tuhan kan? Saya jelasin ya Saya jelasin sifat-sifat Yang pantas dan tidak pantas Pak Yang pantas dan tidak pantas Ini Bapak jawab cepat ini aja Biar langsung kita pindah ke Yesus Anda kan tanya dari Tuhan bisa Tuhan ini dilepaskan dulu Narasi Yesus Tidak usah ada takut-takut Kayak gitu Tidak usah Kita tanya sifat Tuhan ini Yang pantas dan tidak pantas Bapak kan sepakat Tuhan tidak pantas berdusta Tidak mungkin Tuhan berdusta Benar tidak? Betul Tidak mungkin ketakutan Benar tidak? Ya Tuhan tidak mungkin pilu hatinya Benar tidak? Ya mungkin menyesatkan umatnya Ciptaannya Kok ditanya menyesatkan? Yang saya tanya pilu hatinya Pak Tuhan tidak mungkin pilu hatinya kan? Anda kan tanya tentang sifat-sifat Tuhan Tentang penjabaran Anda tanya sama-sama Tapi Anda berasumsi sendiri Kan lucu Bukan berasumsi Saya tanya Bapak Ini tiga hal ini aja Baru kita move on Tuhan tidak takut kan? Tidak mungkin Tuhan takut Benar tidak? Sifat Tuhan itu maha kuasa Maha segalanya Iya jadi Iya gak usah dijelasin Bapak tinggal jawab Kalau setuju iya Tuhan maha segalanya Tetapi Tuhan tidak pantas takut Betul tidak? Itu pertanyaan yang lucu gitu Tuhan mencipta Betul takut Kok lucu? Tadi Bapak sudah jawab Kok sekarang bilang lucu? Tadi kan Bapak sudah jawab Tidak Bang Iya tadi Apa yang tanya sih? Maksudnya Bapak tadi amnesia Waktu saya tanya itu Bapak bilang iya Yang mana? Yang tadi loh Oh yang mana? Ya gini Bang Sudah saya tanya Tidak pertanyaan ini Tadi Bapak jawab Tuhan tidak takut Tuhan tidak pantas takut kan? Bapak bilang Iya Lupa lagi? Iya Iya Sudah-sudah Nah sekarang Tuhan Hatinya pilu Pantas atau tidak pantas? Bentar Bang Bentar Dengan pertanyaannya apa? Gitu loh Sifat-sifat Tuhan itu Sifat-sifat Tuhan itu Dia maha segalanya Maha kehendak Ya kan? Terus Menyesatkan kebaikan Ya kan? Ya Ya Mengenai hal yang baik Tuhan tidak Sudah Untuk menyesatkan Iya sepakat Gitu loh Yang saya tanya ini nih Yang pilu hatinya Tuhan bisa pilu hatinya enggak? Ini pertanyaannya Pertanyaannya yang tidak pantas Untuk ditujukan kepada ketuhanan Sifat ketuhanan Iya berarti tidak pantas Buat Tuhan Kan begitu kan? Pertanyaan itu ya pertanyaan Tidak ada yang pertanyaan Yang menakutkan Pertanyaan itu ya pertanyaan Bapak tinggal jawab Supaya kita jelas semuanya ini Ya Tuhan itu tidak pantas Tidak pantas pilu kan? Itu bukan menghujat itu Kita bertanya Menyusikan sifat Tuhan dulu Tanyaannya yang tidak pantas Dilontarkan Kok pertanyaannya tidak pantas? Tidak pantas Apanya yang tidak pantas disitu? Oh iya Anda pernah Tanya-tanya Tidak masuk Pertanyaan Harusnya kan tanya Sifat-sifat Tuhan itu seperti apa? Baru saya bisa ngomong Tapi Anda Iya mak Yang tidak pantas Yang pantas dan tidak pantas Kok dibilang tidak pantas Pertanyaan Saya justru ingin memperlihatkan Kejelasan Sifat mulia Tuhan Kok pertanyaan saya disalahkan? Ya Sekarang Sekarang Yang pantas bagi Tuhan 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 maha kuasa Tuhan maha penyayang Pantas Tuhan penyayang kan? Tuhan maha Memaafkan Tuhan maha memberi Itu kan pantas bagi Tuhan Yang tidak pantas Tuhan tidak mungkin Berdusta Tadi sudah sepakat Tuhan tidak mungkin ketakutan Maksudnya Untuk tetapkan menjadi Tuhan tidak seperti itu Maksudnya gimana? Oh jadi menurut kamu Tuhan bisa berdusta? Tidak Tuhan tidak Sudah kalau jawab tidak Ya sudah tidak Gitu kan gampang Tuhan bisa berbohong Tidak mungkin kan? Tidak kan? Ada Tuhan kan sifatnya Dia adalah maha segala penyesat Dan dia akan menyesatkan Semua apa Sebagian umannya Jadi saya jelasin dulu Kontennya Tuhan bukan penyesat Gitu loh Bukan penyesat Yang saya tanya bang Tuhan Tuhan tidak mungkin Hatinya pilu kan? Pertanyaan yang terakhir ini Yang aneh Gitu loh Kok aneh? Ya sudah lah Kita pakai takut aja Sudah sudah Nah sekarang kita ke Yesus sekarang Daripada Muter-muter disitu Kita ke Yesus sekarang Yesus ini Posisinya apa dia sekarang? Manusiakah Atau punya unsur ketuhanan? Firman Kok Firman? Kan sudah menjadi manusia Ya Wujudnya manusia Berarti Firman-nya? Jadi gila Apa yang diucapkan Yesus Dan ini Anda analogikan Anda analogikan kembali ke saya ya Saya Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama He and Hologos Ya pada mulanya adalah Firman Firman itu adalah Allah Dan Lanjutkan Dan Firman itu adalah Allah Nah terus Dalam Yohanes 14 Dia menjelma menjadi Manusia Manusia Inkarnasi kan Oke lah Oke lah Istilah apa aja Inkarnasi kan Oke oke Nah menjadi disitu maksudnya Apa menjadi? Kali inkarnasi Lari ke sana Oke lah Okein aja lah Berarti dia Berarti dia sudah Sosoknya sudah jadi manusia Begitu kan Pak? Ya Sosoknya Kalau wujud manusia Betul Firman-nya Masih ada di dia? Ada Sudah lagi nih Gampangnya lah Daripada muter-muter Yesus itu punya dua natur Natur Tuhan Dan natur manusia Betul gak? Ya Saya sih itu Bahasa teologi ya Saya kurang paham Tapi saya oke lah Berusaha memahami Di natur Betul Bukan bahasa Itu bahasa yang Diajarkan di gereja Diajarkan ke Bapak juga Jadi Bapak mau pakai Bahasa yang mana lagi? Nah Sekarang Pertanyaan saya Ketika Yesus Ketakutan Di taman Getseman itu Piluh hatinya Itu dimana Tuhannya? Apakah ikut piluh hatinya juga Atau gimana? Jangan ditarik ke Tuhannya Mas Itu kan dia kan Firman Karena Firman itu menjadi manusia ya Sekemanusianya ya Wajar dong Ketakutan Tuhannya? Kenapa? Saya dong Tuhannya? Kan saya analogikan saya Itu kan yang takut kan Ketubuh dari suara saya Bukan sayanya Sayanya gak takut Wah berarti Berarti bisa dipisah dong Berarti Tuhannya tidak ada Waktu dia Waktu dia piluh Hatinya piluh Berkeringat Besar-besar darah Semalam-malam berdoa Itu kan tubuh dari Suara saya Ke manusia Karena dia manusia ya Pasti ada lah Rasa takut Haus lapar Makan apa itu Karena manusia kan Memang butuh lapar Ketika dia menghentikan badai Waktu dia di atas kapal itu Gimana itu? Itu yang melakukan manusianya Apa Tuhannya? Saya Ini analogikan saya lagi Saya bergendak Akhirnya Yesusnya langsung Apa? Yesus dalam tubuh manusia Dia meredahkan Jadi saya yang bergedaki Kalau saya gak bergendak Yesus gak akan bisa Gitu loh Istilahnya seperti itu Ini satu atau dua ini? Itu loh Saya kan menganal Diri saya Suara saya Menjadi manusia Menjadi manusia Iya kan? Manusia itu suara Bapak tidak? Lusia itu kan berhak ekat Jadi apa yang dilakukan Yesus itu Kesatuan dengan keadaan Saya Nah itu berarti Berarti apa yang Yesus lakukan itu Bapak juga rasa dong? Betul gak? Kenapa? Kan Bapak bilang Dia bagian dari Bapak Yesus itu Iya Suara dari Bapak Nah ketika Yesus itu Piluh hatinya Bapak rasa Piluh hatinya juga gak? Itu kan tubuh manusia Kalau kita Berarti tidak Berarti tidak satu hakikat dong Satu hakikat dong Jadi gini Bang Gini Bang 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 Bersuara Punya suara ya Ketika ada dipukul Apakah suara ada ikut sakit? Bagaimana? Kalau suara saya dipukul Berarti Berarti Kalau suara dipukul Suara anda ikut sakit Suara itu kan gak berbentuk dia Ini kan sudah jadi manusia Itu manusianya ya Terasa sakit Tapi kan saya kan Secara donatur ya Setelahnya gini loh Saya posisinya kan di surga nih Setelahnya ya Iya Iya Ini kan suara saya Dalam rupa manusia Yang ketakutan kan Manusianya Dan itu hal yang macam Suaranya tetap Jadi Apa yang diucapkan Yesus Tetap suara saya Makanya di awal Saya tanya Menjadi itu Menjadi kayak bagaimana Itu Bapak pisah dia Itu suaranya disini Manusianya disini Jadi seolah-olah terpisah dia Ya kan Tuhan Namanya Tuhan Kita gak bisa menyelamir Itu kan Itu kan Gemawanya Tuhan Nah ini berarti sudah masuk Di ajaran bidat Ini saya ajarin Pak ya Secara teologi Ajaran Ajaran Kristen Trinitas itu Meyakini Duinaturnya itu Tidak terpisahkan Begitu Maksudnya begini Maksudnya gimana Beginilah Kalau Ya Diam disini Suara yang menjadi manusia itu Ya Diam Iya makanya Bapak bilang Gak bisa di analogikan Kalau berubah itu Namanya berubah Pak Dari kepompong Jadi kupu-kupu Itu berubah namanya Lah itu tadi Bapak tetap ikutkan suaranya Habis itu Manusianya masih terpisah juga Kan Gak lucu Katanya suara Sudah menjadi manusia Tapi sebentar Kalau manusianya dipukul Bapak bilang itu suaranya lah Gak kan loh Sekarang dia berubahnya gimana sih Kan Sudah berubah jadi manusia Bapak bilang Nah sekarang Kalau berubah itu Maksudnya apa Berubah Dari kepompong Jadi kupu-kupu Kepompongnya masih ada gak Yesus ketakutan Kepompong Kepompong Sebentar Bapak Bapak jawab dulu nih Kepompong menjadi kupu-kupu Masih ada kepompongnya gak Ada Kok ada Pak Aneh-aneh Yang jadi kupu Lalu yang jadi kupu-kupu apa Di dalamnya Bang Apa gak pernah Nah Abang kan Gak ngerti Abang memberikan analogi Yang Abang gak pahami Kepompong 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 jadi kupu-kupu Kepompongnya masih nempel Bang Kupu-kupu masih ada Kepompongnya Kepompongnya masih nempel di kayu Masih ada kepompongnya Gini loh Kepompongnya masih ada Nempel di kayu Iya kan berubah Kayak gini Ulat itu kan Kepompong Maksudnya itu Menjadi kupu-kupu Disitu kan nanti Terbuka Keluar kupu-kupu Dari situ Ulat yang di dalamnya itu Menjadi kupu-kupu Nah sekarang 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 ulatnya itu Misalnya Atau ulat lah Biar gak bingung lah Biar gak bingung ya Ulat menjadi kupu-kupu Ketika ulat yang di dalam Kepompong itu Menjadi kupu-kupu Masih ada gak ulatnya Apanya Ulatnya Masih ada tidak Ketika dia sudah jadi kupu-kupu Masih ada tidak Kan ulatnya kan nempel bang Kupu-kupu itu Apa tau gak kupu Kupu itu ulat bersayap bang Iya makanya Ketika dia menjadi kupu-kupu Di kepompongnya itu Masih ada ulatnya gak Lalu ulatnya kan jadi Kupu-kupu itu bang Nah iya makanya Saya bilang tadi Kalau dia sudah menjadi kupu-kupu Karena dia sudah berubah Menjadi kupu-kupu Maka dia bukan lagi ulat Tapi bentuknya ulat bang Tidak Bantanya bentuknya ulat Gak percaya Iya terserah Maksudnya itu Yang jadi kupu-kupu tadi Itu ulat yang tadi itu juga Gitu Satu orang Artinya terjadi perubahan bentuk Dia dari bentuk ulat Berubah menjadi bentuknya kupu-kupu Kan begitu Kupu-kupunya itu Itu juga Sama dengan Yesus Sekarang firman menjadi manusia Oke saya tanya Firman menjadi manusia Ini harus jelas posisinya Firman Ketika dia menjadi manusia Itu menjadinya bagaimana Ini bang Abang kan menganalogikan kupu-kupu Kalau saya kan menganalogikan diri saya Mempunyai tiga unsur Tuburo dan jiwa Ya kan bang Kalau kupu-kupu Dia bilang kupu-kupunya gak ada Tapi ketika saya Ya makanya jangan pakai suara abang juga Sebentar Sebentar juga tidak cocok Tidak cocok bang Karena prinsip trinitas Cocok Dari mana Dari mana ceritanya Suara itu berubah menjadi manusia Di negeri mana Di negeri mana Suara itu berubah menjadi manusia Coba kasih contoh yang real Emang gitu bang Kalau saya Itu kan menghayal namanya itu Itu namanya halu Namanya halu Suara saya Suara saya berubah menjadi manusia Dari mana ada ceritanya Suara menjadi manusia Dari mana ada ceritanya Suara menjadi manusia Kasih contoh yang real Biar kita jadi paham sama-sama Karena abang tidak memahami Makanya saya mengasih analogi manusia Makanya saya kasih contoh yang real Perubahan itu berubah Itu dari suatu bentuk Ke bentuk yang lain Itu namanya berubah Suara Suara menjadi manusia Di nudia mana itu Biar di majalah Bobo juga Gak ada itu Suara jadi manusia Gak ada Nah sekarang Bapak Kasih contoh yang real Firman itu menjadi manusia Firman menjadi manusia Itu berarti firmannya masih Katanya masih ada loh Berarti tidak berubah dong Tidak menjadi manusia dong Kan begitu sederhananya Betul Betul Kan gampang saja itu Firman menjadi manusia Sebentar kalau manusianya dipukul Ketakutan Pilu hatinya Wah itu kan suara Gimana kembali lagi Ke bentuk asli awalnya Kan sudah menjadi manusia Karena Pak Jok Pak Jok putus-putus Suaranya Pak Jok Coba ini ada Bang Handi Bang Handi Coba Bener gak? Ya pertanyaannya Badannya ini Tuhan apa bukan? Kenapa? Cuma nanya doang Itu badannya itu Loh yang dipakai makan Itu Tuhan apa bukan? Itu loh Kalau dia mandi basah Gitu loh Apalagi kalau Mandi di basahi Keramas gitu Itu Tuhan gak Yang basah itu Kalau mandi? Kenapa Pak Jok? Susah amat Mana nih Pak Jok? Hello brother What? Gila langsung masuk Dia geser Sikiranya gak ada Gila langsung Lalu mah lancar Jangan-jangan Jangan-jangan Gue kena dosa waris Jangan-jangan Gue kena dosa waris nih Handi Kamu melebar Handi Kamu melebar Handi Iya juga ya Pak Jok Pak Jok Masih mendengarkan aku Apakah dirimu Mendengarkan diriku? Pak Jok Pak Jok Apakah dirimu Mendengarkan diriku Yang sedang berbicara Sama dirimu Dirimu dan diriku Sama-sama manusia Herman saya Jangan Herman dong Pak Jok Pak Jok Apakah dirimu Mendengarkan diriku Yang sedang diriku Berbicara dengan dirimu? Apakah dirimu Apakah diriku ini Tidak dianggap Sebagai dirimu sendiri? Bukankah Pak Jok Dengan Handi Selebes Adalah berteman? Pak Jok Pak Jok Apakah diriku Bersuara ini Dirimu mendengarkan Pak Alat pendengar Pak Jok Pak Jok Pak Jok Masih ngomongin Ngomong dia Tuh ngomong Pak Jok Herman Herman Coba Ustaz Alawan dulu deh Coba perbaiki jaringannya Pak Jok Coba Herman Herman Coba cari tempat Lokasi yang Agak ini pak Agak bagus pak Jangan sampai pingsan Ini beliau Mundur dikit pak Mundur dikit Tapi jangan terlalu mundur Kan jurang Dikit aja Kira-kira 10 cm lah Kursi digeser dikit Disitu Coba-coba ngomong deh Pasti gak ada suaranya Pak Jok Iya Iya Masih mendengarkan diriku pak Pak Jok Apakah diriku terdengar Sama dirimu Sudilah Kiranya kau Mendengarkan suaraku Karena rupanya pun Tidak kau dengar Suaranya pun Tidak kau dengar Rupanya pun Tidak bisa kau liat Disitu diterangkan Yohanes 5.37 Kalau tadi Tuhan pilu Dan sedih hatinya Begitu ada di Kejadian 6 Nomor 6 Kalau yang ada Tuhan takut Sama Apa Sama malaikat Begitu Adanya di Lukas Gitu ya Jadi itu tadi Pertanyaannya Itu juga ada Pilu hatinya juga Itu ada itu Di Lukas Ada juga di Lukas ya Ada juga Hatinya pilu Kira-kira Bagaimana Pak Jok Apakah dirimu Masih Mendengarkan diriku Pak Jok Saya orang baik-baik Loh Pak Jok Saya belum pernah makan Batu loh Apalagi dosa waris Gak ada nih Masa saya nih Ya bener Lukas 22 43 Makasih Pak Jok Listen to me Last question For you Pak Jok Don't worry Be happy You know Stay I keep here You know Stay Di dia Eh Ajak lunga-lunga Nakkenebaik lah Nakkenebaik 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 Inyong Inyong Tanya jenengan Ke priwe Halo 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 Iya Halo 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 Silahkan coba Banan Duma I Bukan Ini Hai Geser Dikit ke Lapangan terbuka Hai Tapi hati-hati Malam Ini kan mudah-gelap Muka Tingin Di luar Dingin Oh Dingin Diluar Sudah Dapet Nih Dingin Adem Empuk Gitu Pak Jaya gimana denger enggak suaraku baju hello brother testing 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 di test test bagus tapi jangan dibanting terusak testing 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 tapi jangan dibanting terusak testing testing Hai pakai Wipi tetangga numpang lewat 73 cerio kuhet breaker buka berkaja nih Hai ini nanti testing 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 maik di tes jangan dibanting Hai halo baju apakah anda masih mendengarkan kami disini Hai eh punyeng ya Halo kan Joko Hai hehehe warahmat ada-ada aja Hai ya kemiut juga Hai Rengki mana Rengki Rengki malam ini gua jadwal sidang enggak ada lagi anaknya enggak bener tuh bocah tuh Hai hello brother masih mendengarkan kah halo halo kemiut dia Bagaimana nih setelah lawan tapi Ustaz al-lawan tadi lancar loh sama dia Oh hilang dia hilang ya Hai ya udah Hai ah nasib gua baru pengen ngobrol kenapa ke Kenapa terlembat naik dari tadi cuma saya dengan Pak Syairah saja saya dibawa karena Ustadz abu lagi tidur ya bisa tidur bisa baru pulang dari biasa malam makan malam ngeborek ya Hai oh jaringan ngedrop Hai yawes lah kalau udah nggak ada padahal yang nonton banyak Ustadz al-lawan serius Hai banyak ya iya banyak Pak mengalaman sama dia tuh banyak hampir berapa ya terlalu ya serius temen aja Hai Toba iya di itu iya ada lagi nih Oh Sampai jumpa.